Cek dulu Bli, bawahnya Bli Oke bang, lu udah angkat tangan gak bang? Boleh lah Oke siap Halo cek radio Wah ada tesser nih Gue ambil ya bang tesser lu nih Macetnya untuk apa lu, motong apa lu bang? Buat motong leher lu Lu mau motong leher gua? Gila mau motong leher met Gimana kalau rambut lu gue botakin Gue gak suka banget sama rambut lu Dijelek banget nih Baru-baru potong rambut Kalau dibalikin gue potong leher lu gimana? Gini, gue kan ambil macetnya dia kan Kata dia mau potong leher gue nih Gue gak bisa banget nih Lu mau potong-potong leher gue kan? Iya kalau gue balikin gue potong leher lu gimana? Apa mau gue potong titit lu? Torpedo Aduh Kok lu bilangnya jadi potong titit Sal potong reher sih Gue sih baik setelah itu Oke Kenapa bang jadi ini bang? Gini Mengingat tadi kejadian yang ada di Sandysore sana Kenapa tadi Morgan tiba-tiba seperti itu? Padahal walau ini nyatanya Pengen disetakan bayi personal Antara Henma dan si Morgan loh Apalagi Morgan sebelumnya bilang Kalau dia Tidak mau Urusan ini melebar ke keluarganya Lantas kenapa dia seperti itu? Oh dia berpikiran kalau misalkan Kita dipekerjakan untuk Nyabut Ngambil 60 Makanya itu Anak-anak gak mau Kalau yang itu kita It's okay Kita itu masih bisa negosiasi Tapi kan yang permasalahan tadi itu kan Masih terlibat Antara si Henma sama si Morgan Yang seharusnya mereka bisa Selesaikan secara personal Kalau itu kan masih negosiasi tadi Sama saudara Pas lagi pembincangan disana Yang dipikirkan Morgan itu kayak gitu Makanya dia melakukan hal kayak gitu Oh yang dipikir Morgan kayak gitu ya Iya Kalian intinya Memperkerjakan kita Jadi Ada perlawanan dari kita Betul-betul Ada perlawanan memang Saat disana Tapi Ini atas perintah bos kami Bahwasannya itu suatu Penghinaan besar bagi kami Terutama khususnya di wilayah Sandy Source Begitu menghormati kami Ketika kalian berada di wilayah kalian Tapi ketika kalian yang mulai duluan Jangan salahkan kami Jika kami memperlakukan hal yang sama Kepada kalian Maksudnya Ngeratain kita Gak perlu sih Kayak cukup kami kirim Gagal sama Ziel aja Kalau itu Kalau masalah ngeratain itu Ngeratain itu tuh gak penting Permasalahan ngeratain itu gak penting Yang permasalahannya tadi Kenapa sih Yang seharusnya menjadi Permasalahan personal Menebar ke keluarga Ternyata Setelah kami dapet jawabannya disini Si Morgan pun bilang Gak terima kalau keluarganya Dilakukan seperti ini Orang loh disitu masih mau melakukan negosiasi Terkait hal itu Masih Sagara kan bilang sendiri Masih mau melakukan negosiasi Terus lanjut ke tempat RS Baru Balik lagi ke masalah hemat Sama si Morgan Kan kalau kayak gini kan Morgan kira Gak negosiasi tadi Nah Kenapa sih Morgan ngambil langkah Yang Sampai melebar seperti ini gitu Mungkin dia Lo kan tau tuh Mat Trickster kan penipu tuh Tau 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 Tapi kayaknya Karena kita udah sering ditipu berkali-kali Kayaknya bos Kalau gue bunuh lo disini Kayaknya gak apa-apa ya bos ya Anak Trickster gak ada yang tau kan tadi lo ke Paradise Bener batuk Gak ada Lujub banget gue Gak ada yang tau Gak bakal ada yang tau Tapi Bener gak sih Anggota keluarga gue bakal Nyari semua Bener gak sih Gak ada yang bakal tau Emang bener nyari Emang bener nyari Barangkodang ngerokok tadi gue liat Wah Gimana tuh Gue gak dipeduliin bang Tau gak Dibuang ketua seni Dibuang Kacau nih bang ya Aduh Delasin lu bang ya Gue gak dengeri semua Masa Posisi Yang dulu gue Udah menaruh kepercayaannya Sekarang tidak diperdulikan oleh Para anggotanya Bener batuk Setuju Kami kirim beberapa anggota kami disana Pada ngerokok Tapi kira-kira kalau Kita bunuh boss trickster disini Seharusnya tidak menjadi permasalahan ya Mereka kan gak tau nih Paling nih si mekanik yang Mekanik yang tadi Tapi gak apa-apa lah Gampang lah diberesinnya nanti Bisa lah kita akan lanjutin ya Kasih duit juga diem ya Kalau ada duit pasti diem ya Bener-bener Coba boss sekarang berdiri boss Coba ngadep ke langit-langit disana Sejak dulu J.L. Junior menginjakan kaki Di kota Hovuli ini Apakah menyangka Bahwa Lo tuh harus Menghirup Udara terakhir lo Saat bertemu kami Gak Nyangka banget Keluarga Gue Yang pernah Gue ambil Saat Terpuruk-puruknya Dan gak mau punya keluarga Pengen ngebunuh gue Betul Betul Tapi ini kan kita sudah Permasalahannya berbeda Kalau kita panjangin lagi Terlalu melebar Kesana kemari Gue Sangat menerima Jika keluarga gue yang ngebunuh Daripada Orang yang bukan dari keluarga gue Daripada orang yang bukan Keluarga boss Ya Kalau gitu gue panggilin Si Isko aja kali ya Suruh ngebunuh Bossnya sendiri disini Iya kali ya Kalau dia gak mungkin lakuin itu Yakin Pilihannya cuma dua sih Menembak kepala bossnya sendiri Atau menembakkan pistol itu Ke kepala dia sendiri Pilihannya itu Mending lo yang nembak aja Dia kan Dia kan Dia mempersilahkan loh Dia mempersilahkan loh Tadi katanya lo mau mati Amat keluarga sendiri bang Gue mempersilahkan Lo nembak Kepala gue sendiri Gue mempersilahkan Oke lanjut Lo udah keluar dari keluarga ini Jadi Gue lebih menerima Lo ngebunuh gue aja Bukannya memet lo buang ya Bukannya dibuang ya Bukannya lo buang memet Ujang Irun William Itu asumsi lo kan Oh itu fakta Udah Terlepas dari itu Kita gak usah memperebar Sampai sana Karena itu akan Semakin panjang Iya kan Bener banget Tanggal yang bagus hari ini Tanggal 20 Bulan 9 2022 Jelol Junior Selaku Pemimpin Dari Trickster Dari dulu Akan Menghirup Nafas Akhirnya Hari ini Mungkin ada perkataan Atau surat Yang ingin dikirim Ke Keluarga Yang ada di Paradise Trickster Never Die Trickster Never Die Dia mati Dia mati Memang benar Jelol yang mati Tapi Trickster Menurut dia Tidak Kita liat aja Nanti Trickster Never Die Iya kan Ada lagi Kata-kata yang ingin disampaikan Biar kami kasih tau Itu yang lain Bener banget Bang Kasih aja Siapa tuh Kan ada orang-orang Tersayang Di luar sana Yang ingin Disampaikan Biar kami yang Menyampaikan itu Yang gue sayang Cuma Kalau gue Trickster Rara Gue lebih sayang Trickster Daripada Rara Bah 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 Memang benar Sesuai Tapi Dengan jabatannya Sebagai ketua Iya Dia memperdulikan Keluarganya Memang Terkadang wanita Bisa membutuhkan Segalanya Apalagi Kalau sudah Di posisi Seperti ini Iya kan Ada lagi Kata-kata terakhir Buat siapa Dan lain-lain Biar kami ini Terus Surat-surat wasiat Harta kekayaan Biar kami kasih nanti Biar lengkap aja Sampaikan aja Gak ada yang perlu Yang gue sampein Gak perlu ada yang disampein lagi Berarti udah siap lah ya Dengan segala Konsepensinya ya Ya Lihatlah Sekarang di depan sana Ada pohon kan Ya pohon itu bergoyang Matt dia nangis Yang disana juga bergoyang Bahkan langit sekarang Sedang terang sekali Iya sih Dengan cerobong-cerobong asap Yang ada di kota Hopuli ini Menjadi tempat terakhir Jelol Junior Di kota Hopuli Sangat tidak disangka Betul bukan? Sangat tidak disangka Betul Berarti udah siap ya Dengan segala konsepensinya Tidak siap belum? Tunggu lagi Cuma kalau gue bilang Gak siap Emang gue gak buat Kalau bisa mati Bisa 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 mati maksudnya Tunggu apalagi Matt? Ya Sudahlah Kayaknya Tidak perlu berlama-lama lagi Ya hitungan 3, 2, 1 Ya 3 2 1 Happy birthday Happy birthday Gue hanya menembak Telinga lo yang di sebelah kanan Agar apa? Agar saat gue bisikan lo ke Telinga kiri lo Gak keluar lewat Kuping kanan lo Gue gak sejahat itu Itu hanya sentilan sedikit Gue gak bisa denger Bagian Kuping gue Gue bikin Kalau misalkan Gue gak bisa denger Seutuhnya Matt Gue akan cari lo Matt Kalau mencari apa Kalau perban itu Dia buat nutupin sebentar Gue pengen sedikit Pendarahan Itu gak ini kok Tenang aja Bisa denger gak itu Atau perlu gue peragian dulu Bina raga Gini gini Yah Budok bener Gini 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 Ambil Ambil Kayak gini Kenapa Matt Kok gak dengan apa-apa Ya emang Itu biar perban dulu Itu apa Iya perban dulu Perban Darahnya daripada ngalir Nah 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 Perban dulu Ngajak badminton Ini ada yang perlu di akupuntur di lehernya Di lehernya Di lehernya Di lehernya Tolong dilempar terinya kanan loh Bukan idiot jadinya Aku coba Bentar loh Enggak gue terinya Sumpah Kuping kanan Awalnya Tapi sumpah Ini gue gak Gak jelas Dengeran suara kalian Gak sampe lapangan badminton juga sih Eh eh Panggil satu dokter dah Ini Daripada pendarahannya Makin ini Ini Kasih dulu dia perban penanganan Rakyat Udah udah Sebelumnya nih Gue diokter Matt Ini ditotoknya Matt Gak bukan Dokternya bukan itu Panggil dia kesini Panggil dokter kesini Ya gak ada dong Pakain man Pakain man Pakain man Aduh magret Udah kayak megang hutan Rambutnya Sumpah Ini deh Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Matt Gak panggil dokter aja Gak apa Nanti anak-anak kita ada yang keluar dari sini Sumpah sakit bang Kita lo megang kepalanya disini Santai Santai Sakit bang Sakit Suruh dia duduk Sakit bang Tolong Matt Gak nama Matt Gue minta tolong Matt Iya 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 Sabar ditolongin abis ini Tolong Matt Matt seteru Matt Sumpah Matt seteru Matt Tapi jujur lah tadi gue gak ngingatan Membak keringanya Cuk Amel Ternyataan anjing Mat Ternyataan Si uco Matt Mat Ternyataan Udah lah gue ingin aja lah Matt lo denger gue si anjing lo Lo ngejong Denger 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 Eh coba coba Kasih dia dulu dah Eh coba coba Kasih dia dulu dah Itu perban 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 Bang Tepet chill Tolong bang Anjing 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 Bacil Bacil masih dendam itu Bacil masih dendam Tepet Tepet Gue belum pernah karena rasanya lo drehab lo Anjing 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 Bang bang Ini gak mau ngebantu bang Oh iya Apa perbanan tadi pasangin ya Duduk disini Duduk disini Biar gitu yang pasangin itu Duduk 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 Tepet Tepet Aduh Tepet Pasangin lo Pasangin ke telinga kanannya tuh Siapa tuh Cepetan bang Anjing Gue gak bisa denger bang Cepetan Wah gak bisa Geli Cuma Lu tau gak sih Lo tau daun telinganya gak si Itu yang gua tembak daun telinganya gak Sampai tak Tau daun telinganya gak Anjing Biar dia mati Biar dia mati Biar dia mati beri mati weh ini kenapa sih gua tembak daun telinganya bukan sampai dalam-dalam telinganya itu co tapi gua nggak bisa dengar met apa ini met ya udah kalau nggak mau udah biar nanti dulu lah gua ngurus kupingnya dulu ini supaya kayaknya kayaknya kotoran telinganya udah banyak udah tuh udah gua perbanan tuh biarin aja dulu deh istirahatuk kasih minum dulu biar tenang udah nih kayaknya ngajakin berenang ngajakin berenang kopi gua lagi sakit Bang bukan berenang setrung gila lu ya dapet kabar apa dapet kabar apa tadi apa gua nggak bawa aja lol ah harusnya nyariin sih kenapa yaudah kasih aja di sini kasih dia aja di sini kagak kita ngomongin lu tolol lagi telponan lah tadi tolol ngomong aduh kayak orang mabok aja gondrong nih jadi mabok nih aduh tolong dah met kayak ini Gimbalnya udah masuk sampai gendang telinga nih apa asalnya gua tembaknya daun telinga itu rambut isinya kecoak semua tuh nggak bisa gila daun telinga lu cuma bunyi ngeng malu gitu luang dia nganya apa yang kita mau katanya iya hampir luas hiput kayak itu jadi gerut aja apa yang kita mau kata dia oh my god bang perang bang sakit Bang kupingku Bang tolong ya Allah ini rambutnya kitab kotong kali ya gimana tuh baru aja ganti bikin botak lagi ngomongin rambut denger gimana nih ngomongin rambut lu denger ngomongin rambut lu gini ya bukan sana lu kayak gini ya ceritanya masa gem jadi gem wah gila bener-bener rambut jodem wasiat dah bener-bener siap hatu ini met musik disetum lagi met kayaknya enggak gua sabar dah masalahnya tadi gua iniin apa daun telinga lu tau daun telinga kan tau-tau paling cuman nging gitu doang gue lewer-lewer doang gitu loh kagak-kagak masuk kek gini anak-anak teri nih ya otos ini ah stop dulu tuh pakai perbana telinga-pini ya coba belum tolong gua telinga gua eh Mama kasih tahu di radio semuanya nyebar kirim sisanya di tempat ya tiga orang-tiga orang di sini di sini apa tumbal tadi 10 orang kita di soal dihabisin gila jangan-jangan-jangan sabar gue tau lu dendam banget si bacel dendam dia pas lagi tadi di met gua ga mau tau beli teaser dimana mau gua teaser salah satunya itu eh siapa namanya tutup dia itu oke gua bawa perban ada 4 nih gua tutup sampe badan-badannya kayak mumi gimana ga usah ga usah tutup pingin kanan aja ngomong apa sih bang cowok-cowok doang agak kedengeran ya lu orang aduh lu diem aja lu pokoknya lu enggak masalahnya ini yang sekarang ada nih kan jelol ya kan yang kita giniin kenapa jadi egireksa ya jaga jaga buat temen sabar nih gua ga fokus di perbadiin nanti nih sabar ya bang iya bang di sebelah kanan nih bang sakit banget kanan ya bentar bang ya nih lu penjaduh kuat lu ya gua tusuk nih gua tusuk lu coba gua tuh nih gua potong bang leher lu ya lu rasain penjahat termasuk lu enggak sakit ya sakit lah bang tembak peluru telinga gimana sih bang udah dong lu budek malah ngajakin berantem biar yang gua bertiga gua henma sama rapi bisa ya percabut gua pengen denger gua pengen denger nih orang mabuk kayak orang mabuk ya jadinya ya ini kayaknya gendang telinga gua udah sumpah lu cok nggak sampe burunya ku masukin dalam-dalam loh cuman ngasih sedilan sedikit ke daun telinganya udah udah nih udah kuat banget nih udah nih harusnya udah udah lumayan ke gini nih tutupnya harusnya lukanya nih sabar dulu ya nih harusnya udah lumayan kita tutup ini met soalnya perbanyakan gua gua tebelin juga tadi yuk tiga kali perbanyakan gua makasih aman kalau kita kan biar biar nggak pingsan juga bos itu tapi ya ya lu memang masih layak hidup karena rambutnya gue pengen injek deh sabar 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 gue tau dari tadi ada yang benci sama rambutnya ada yang benci terus pengen disetrum kabar tenang aja kaya keset yang gue injek ya mana sih Matthew katanya apa nggak tahu lama biasa lah kan emang lama ini keluarga sendiri loh kayak nggak diperhatiin ya iyalah Cialan lu nggak diperhatiin loh lu kacau nggak diperhatiin kenyataan bro kenyataannya seperti itu bos eh enik-peniknya tuh kalau gua nih seperti itu bos ulik ah nggak ada yang tahu misalkan kayak gitu kan udah kasih tahu masalahnya udah dikasih tahu nggak yang peduli yang sebelum sebelum itu gimana yang tadi pertama boleh culik Oh kalau itu kan yang tahu cuma mekanik mekanik kan itu dia kalau keluarga gua tuh kalau diculik agak yang tahu emang bener-bener yang tahu Oh iya kan nggak diperhatiin juga maksudnya nah itu artar buat tahu deh satu-satunya kan sumpah apa sih sumpah nggak solid nih keluarga nih bukan bukan bacot nih pengen gua bunuh beneran jadi ya nih oke kita bunuh orang bacot sebenernya cowok ini gue pengen injek paling lehernya di oh gua baru ngekemana ranahnya mohon gua baru nge-sumpah iya anjing anjir-anjir temen-temen gue yang dibukul ya tapi emang bener bang gua kalau diculik nggak ada yang tahu keluarga gua bang dimanapun itu iya tenang tapi kalau udah dikabarin ini apa yang mau dikabarin baru tuh iya karena kau juga karena kau juga kami bawa ke rumah kami jadi aman Aduh itu kamu bawa rumah kami desain di source ya iyalah kalau misalkan ngebawa apalagi abis pertikaian kan pasti ini di markasnya dibawa nih ya pasti tahu lah pasti langsung diras markas gue ya ya pasti keluarga ngeras itu markas kita akan naik ke atas ya metak eh keluarga lu bener-bener gila sih sama sih keluarga juga gitu sih kalau dulu tapi tahu nggak nggak tahu sih bingung juga gua keluarga gua waktu itu aja gue diculik agak tahu ada yang tahu ada yang peduli gara-gara lu nggak peduli gua colok mau lu ya kan lu ketahunya abis gue telepon gua hubungin si siapa Kai pas lagi iya enak 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 Oke lumayan deh ya udah enak 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 1 berarti gua gua habis ngomong apa tuh duduk aja duduk-duduk-duduk nih aku kasih ST abis ngomong apa tuh 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 kasih minum basur di ambil tuh tuh iya 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 ambil tuh ESB katanya disuruh dengerin mah surti sih tadi ngomong basur tikan Aduh ini mau masih sakit lagi ini kali si metu ini nggak tahu jalan ya ngomongor ini ya habar nggak di jalan kali bener banget loh lu ngasakan lu ngasih banyak ini sebenernya harusnya kena hukuman ini enggak sih bose ini tapi karena yang tertangkap dia jadi biaya ngapa tapi gua harus akuin tadi si Morgan sih pun culi kandal tuh lu tiba-tiba anjir kenapa tuh masa penguasa iset nggak ngerti jalur ini si met konjol kali nggak kenapa sabar dulu diam dulu diam dulu kenapa bos terima bos itu penculi kandal itu iya penculi kandal lah gelas iya emang kan jiwa jiwa trickster lu ngeleng tuh met bener lu nggak pernah di trickster kan Bang nggak tahu lu berarti nah ini nih udah datang nih keluarganya nggak peduli juga sih Bang tuh lu siap sih Bang tar tar ini siap sih met ini siap sih apa Ken mainlah ah woi 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 tolong tadi baru join lu ya enggak baru join Oh isko ini lu enggak pernah diteritain rumah nak trickster kan lu dulu ya elah sekali doang udah ada sekali doang sekali doang ini gua bingung nih sekarang gua struktur keluarga lu katanya siswa sekarang presiden gimana nih yang bener nah lu kalau ngomong sama dia nggak ada junturuhannya mudah dia kalau apa segala macem diakuin sama dia ya intinya gini kami bertindak seperti ini atas perintah bos kami terutama atas perlakuan kalian yang ada desain disursa di barusan yang beberapa jam lalu lalu si Morgan yang harus diselesaikan secara baik-baik dan terkait perjanjian peraturannya jelas kalau begitu kalian kan mengibarkan api itu itu pertama ya kan betul enggak sih betul-betul ya tar sini ikut gua sini bos itu yang pakai topi unit yang enggak ada tuh sini tapi kuning kanan makan dulu lo makan dulu topi unit aja lo kemek dulu nah sini bos di sini aja bos di dalam sini nih Sini 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 enggak enggak perlu di dalam sini di sini aja nih nah tadi soal terkait telinga itu udah membaik gua udah membaik tadi gua emang pendengaran gua agak ngedenging gitu ya suara peluru ya bener serius lu harus coba lu mau coba emang met ngedenging boleh nanti nextnya kalau kita bertemu deh soal ngedenging gitu udah pernah sih gua tuh digituin emang ngedenging gitu geranat aja yang nggak masuk ke dalam kuping yang di luar berdenging apalagi peluru yang ntar ya bos cukup diam disini aja halo cek radio eh weh siapa namanya mah todong dia mah pembantu nih gua bagi perban dulu ini nggak enak badan gua satu aja itu buat telinganya itu gua nggak mau mau ngasih si lu ambil dulu sendiri dilatai thank you bang ya lu masih perhatiin sama gua kak ya gua bakal ada disono liat anak-anak gua pada menyebar semua angkat tangan dulu tar 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 gua ambil dulu hape radio lu lu cukup diam disini jangan jangan ada yang nembak semuanya karaja lo oke sebelumnya lu udah pernah melihat sirkus belum belum yaudah nggak usah angkat tangan berdiri bersender disitu dan lihat apa yang terjadi apa sih jelol kalau gua udah itu bos iya halo bos met hoi ngadep sono bos oh ngadep sono ya di bersender aja di sini bersender 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 senderaan gitu sambil ngeliat partinya nih gua kasih makan minum nih boleh kan belum pernah lihat sirkus yang enak kan nah itu kalau mau makan minum tuh biar sambil lihat sirkus yang enak buka-bocan gua mau dibabi buta di sini cocok jangan bunuh keluarga aku jangan bunuh keluarga aku udah-udahan udah-udahan geleba supaya Ordum close cured olive mouth lama 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 mani